Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini Dan selalu menunggu konten terbaru di channel ini Kita akan kembali meneruskan cerita wayang kita Namun sebelum itu saya selalu ingatkan untuk teruskan dukungan Dengan mengklik tombol like, subscribe, serta komen Dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya Mari kita simak cerita selanjutnya Setelah Adipati Karna mati kemudian pada malam harinya Para Pandawa mendapatkan kabar bahwasannya yang akan maju ke medan tempur Demi memimpin para Kurawa adalah Prabu Salya Sebagaimana mereka tahu bahwasannya Prabu Salya sangatlah sakti mandraguna Banyak sekali ilmu-ilmu yang belum mereka ketahui Bahkan ajian puncak daripada sang Prabu Salya adalah ajian Chandra Birawa Ajian Chandra Birawa adalah salah satu ajian andalan dari Prabu Salya Yang masih banyak yang belum tahu bagaimana cara mengatasinya Pada malam ini Prabu Batara Kresna bersama para Pandawa Sedang membicarakan bagaimana siasat demi menghadapi Prabu Salya Semua yang ada di sana tidak memiliki solusi Bagaimana cara untuk menghadapi Prabu Salya di keesokan harinya Namun di antara kebingungan itu kemudian Prabu Batara Kresna memiliki sebuah usulan Prabu Batara Kresna mengusulkan kepada para Pandawa Agar terlebih dahulu mendekati Prabu Salya Lalu kemudian bertanya apakah kelemahan Prabu Salya secara langsung Prabu Batara Kresna mempunyai dasar bahwasannya sebelumnya Ketika mereka kerepotan menghadapi Adi Patikarna Prabu Salya membantu secara sembunyi-sembunyi Yaitu dengan menggeserkan serta menggerakkan kuda-kudanya Sehingga anak panah Adi Patikarna meleset ke arah yang tidak terduga Namun akhirnya hingga pada waktunya Kelicikan dan kecurangan Prabu Salya pun akhirnya ketahuan Dan Prabu Salya pun diusir dari peperangan Sehingga pada waktu ini sampai saat ini pula Prabu Salya masih dikucilkan dan dicap sebagai pengkhianat Tenda Prabu Salya dijaga ketat yang dikhawatirkan Prabu Salya akan kabur Maka dari itu Prabu Batara Kresna dapat menyimpulkan bahwasannya Prabu Salya sebetulnya lebih berat kepada para pandawa Karena Nakula dan Sadewa adalah merupakan anak dari adik perempuannya Yaitu Dewi Madrim Maka dari itu Prabu Batara Kresna mengusulkan Agar Nakula dan Sadewa pergi ke tenda Prabu Salya Demi meminta tolong apa yang menjadi kelemahan daripada Prabu Salya Namun tentu saja itu tidak akan mudah Karena berkat informasi dari para penyusup Yang dikirimkan oleh pandawa bahwasannya tenda dari Prabu Salya dijaga ketat Bahkan dijaga oleh dua jin Yaitu peliharaan daripada Arya Sangkuni Yang menjaga tenda dari Prabu Salya Namun diantara kebingungan tersebut Bima pun mengajukan diri Yang siap mengantarkan Nakula Sadewa Sampai ke dalam tenda Prabu Salya Bima mengetahui jalan-jalan rahasia Dan apabila ketahuan oleh kedua jin tersebut Bima yang akan menghadapi keduanya Singkat cerita Kemudian Bima, Nakula dan Sadewa pun Pergi menuju tenda Prabu Salya Singkat cerita Ketika mereka bertiga Sudah hampir sampai kepada tenda Prabu Salya Mereka pun tiba-tiba saja ketahuan Oleh seseorang yang tidak kasat mata Orang itu adalah jin Gawaksa-Gawaksi Yang sengaja menjaga Daripada tenda Prabu Salya Mereka pun terlibat perkelahian Namun semua itu Kemudian dihandle oleh Arya Bima Sementara Nakula Sadewa Meneruskan perjalanan Demi menempuh tenda Prabu Salya Dan menemuinya Arya Bima bertarung Kemudian habis-habisan Dengan jin Gawaksa dan Gawaksi Mereka adalah kedua jin yang selama ini Membantu Arya Sangkuni Di dalam melancarkan semua urusannya Pertempuran yang terjadi Antara mereka sangat telah sengit Dan kemudian Bima pun merasa keheranan Dengan kemampuan Dua jin Gawaksa tersebut Apabila jin Gawaksi berhasil dibunuh Maka jin Gawaksa kemudian Bisa menghidupkannya kembali Dan begitu sebaliknya Apabila jin yang satu mati Jin yang kedua malah bisa Menghidupkannya kembali Mereka tidak bisa mati Dan Bima pun kehilangan akal Bagaimana cara menghadapi mereka Namun kemudian Bima pun terfikirkan sebuah ide Yang kemudian merangkul Kedua jin tersebut Lalu kedua jin tersebut Diadu Dombakan Dan kemudian mereka pun mati Secara bersamaan Bima pun kemudian Menyusul Nakula dan Sadewa Namun Bima tetap berjaga Di luar tenda Demi menghalangi siapapun Yang masuk ke dalam tersebut Sementara Nakula Sadewa Berada di dalam tenda tersebut Sementara di dalam tenda sendiri Prabu Salia yang sedang Terjaga dan tidak bisa tidur Sama sekali Karena masih dicap sebagai pengkhianat Dan semua pengkhianatannya Sudah ketahuan oleh para kurawa Tentu saja semua kesaktian Serta kesaksian dirinya Tidak akan didengarkan oleh para kurawa Beserta pasukan dan petinggi-petingginya Prabu Salia dijaga ketat Agar tidak kabur Dan kemudian memihak para pandawa Karena sejatinya kemampuan Daripada Prabu Salia masih dibutuhkan Ketika sedang termenung Kemudian Prabu Salia pun Tiba-tiba saja kedatangan Seseorang yang masuk ke dalam tendanya Yaitu Nakula dan Sadewa Nakula dan Sadewa Langsung mengutarakan maksudnya Yaitu untuk menanyakan Apakah betul Dia yang akan maju Ke pertempuran di hari esok Demi memimpin para pasukan Prabu Salia kemudian mengakui Dan mengatakan Bahwasannya dialah yang akan Maju pada kesempatan besok hari Nakula dan Sadewa kemudian Menjelaskan Maksud kedatangan mereka kemari Bahwasannya dia ingin bertanya Apakah yang menjadi kelemahan Daripada Prabu Salia Mereka pun mengatakan Bahwasannya tentu saja Para pandawa dan pasukannya Tidak akan bisa menghadapi Prabu Salia Dengan kesaktian-kesaktian Prabu Salia tentu saja Akan menyulitkan mereka Di dalam pertempuran hari esok Prabu Salia yang sudah Menyimpan belas kasih Kepada para pandawa Khususnya Para keponakannya ini Tentu saja yang merupakan Anak-anak daripada adiknya Dewi Madrim yang sudah meninggal Prabu Salia kemudian memberikan Petunjuk kepada Nakula Bahwasannya dia hanya bisa dibunuh Oleh layang jamu sekali musada Dan hanya bisa dihadapi Oleh Yudhistira Seketika kemudian Prabu Salia pun Tidak menjelaskan Dan hanya menyuruh Prabu Yudhistira Untuk datang menghadapinya Di keesokan harinya Nakula Sadewa pun Kemudian pamit Sebelum ketahuan Oleh para penjaga yang lainnya Di keesokan harinya Benar saja Sang Prabu Salia Memimpin pasukan Kurawa Demi menghadapi Pasukan Pandawa Pasukan Pandawa dan Kurawa Kembali bertempur Namun Sang Prabu Salia Kembali menangtang-nangtang Agar dimajukan Satria yang akan menghadapinya Kemudian dengan sangat cepat Dan tergesa-gesa Sang Bima pun datang Dengan langkahnya yang besar Dengan membawa Prabu Yudhistira Di pundaknya Prabu Yudhistira Dipaksa untuk berperang Demi menghadapi Prabu Salia Setelah mereka berhadapan Kemudian Sang Prabu Salia pun Menangtang Kepada Yudhistira Untuk mengeluarkan Kemampuannya Yudhistira tentu saja Tidak bisa apa-apa Dan hanya mampu Terdiam Serta Tidak melakukan Apa-apa Namun ketika Mereka berdua Sedang berhadapan Tiba-tiba saja Datang Sebuah arwah Gentayangan Arwah tersebut Adalah milik Sang Resi Bagaspati Yang tidak lain Adalah mertua Daripada Prabu Salia Resi Bagaspati Menjadi Mokswa Dan menjadi Arwah Gentayangan Alatan tidak Diinginkan Oleh Prabu Salia Prabu Salia Merasa malu Apabila memiliki Ayah mertua Seorang Yang berwujud Denawa Atau buta Resi Bagaspati Kemudian Mengeluarkan Sumpah Bahwasannya Apabila telah Tiba Ajal Dari Prabu Salia Dia akan Menjemputnya Sendiri Yaitu Prabu Salia Akan bertemu Dengan Seseorang Yang memiliki Ludiraseta Atau Darah Yang berwarna Putih Maka Sebelum Sang Resi Bagaspati Mokswa Resi Bagaspati Pun memerintahkan Kepada Chandra Birawa Agar memakan Sang penggunanya Atau Arasoma Prabu Salia Apabila bertemu Dengan Ludiraseta Apalagi Dihadapi Dengan Layang Jamus Jamus Kepada Prabu Layang Jamus Sekali Musada dikeluarkan dari kepala Yudhistira dan kemudian dilemparkan kepada Prabu Salya. Yang akhirnya Prabu Salya pun menjadi tidak berdaya dan di antara kematiannya itu seluruh jasad daripada Prabu Salya pun menghilang. Sejatinya jasad dan ruh daripada Prabu Salya diambil oleh Chandra Birawa dan dijadikan budak di alam jin sana. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk berikan dukungan dengan menekan tombol like, subscribe, serta komen dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.